Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Axiom Tech, kita main game baru, ya Kapten Tsubasa, Rise of New Champion teman-teman. Kali ini kita main di PC, ya kebetulan gue main di PC, dan kalau di PS itu mungkin udah keluar dari kemarin-kemarin, kalau PC baru hari ini. Dan sayangnya kalau di PC banyak bugnya teman-teman, jadi gak apa-apa kita tetap kita coba main, ya kita tahu biar kita tahu gameplaynya, ya biar kita tahu gameplaynya teman-teman. Jadi kalau di PC itu banyak bugnya contohnya, contohnya tuh double speed ya, jadi cepet banget gamenya, animasi juga cepet banget, udah gitu banyak nge-crash, ya kan. Udah gitu gak bisa fullscreen, nah ini contohnya kayak gue nih, sebenarnya ini gue gak fullscreen teman-teman, jadi kita mesti nunggu patchnya selesai. Patch baru dikeluarin, jadi baru bener ya, tapi gak apa-apa kita main aja, kita biar tahu gameplaynya. Nah ini formasi, ya kita bisa atur, ya sama kayak main PS sama kayak main FIFA, jadi mungkin kalau buat teman-teman yang udah pernah main, ya harusnya sih gak masalah ya, untuk tombol dasar ya, untuk tombol dasar. Tapi kalau secara keseluruhan, gameplaynya itu berbeda jauh teman-teman, sama yang namanya FIFA sama PS. Ya kalau secara gambar, secara animasi, luar biasa, bagus banget teman-teman, cuma kalau secara gameplay, nanti kita lihat. Ya, dan susah apa gak untuk main ya, nah ini kayaknya gak susah, gak gampang ya teman-teman. Karena meskipun kita udah main, itu apa namanya, tutorial pun, gue rasa harus butuh adaptasi yang cukup lama, untuk bisa lancar banget main beginian teman-teman. Ya, sama kayak PS ke FIFA, passing X, ya kan, bulet rumpan, bulet rumpan, ya kan, segitiga rumpan terobosan, bulet tackle, gitu ya, sama aja sebenernya. Cuma lebih kiri-kiri ada stamina-staminanya, ya kan, dan nyalain skill juga. Kami sorry tackle, oh bukan, batu cuy. Oke lah. Oke lah. Oh. Wah. Dan dia ada vision juga teman-teman. Ya vision itu full power-nya game ini. Oke, drive shoot. Ya, jadi tugas kita itu, kita mesti ngabisin stamina-nya dari keeper, itu. Jadi kalau stamina-nya udah abis ya, ya, nyetaknya juga gampang, pakai shoot biasa juga masuk, gitu. Cuma yang bikin susah ini, kayaknya pergerakan sama. Aduh, sama skill-skillnya ya. Oke, robson, lewat. Falcon, waduh, falcon. Gila, robson, cuy. Vision. Vision dinyalain, ya kalau bolanya kita pegang. Jadi, kalau vision dinyalain, itu kayaknya lebih kuat, teman-teman. Kayaknya lebih susah diambil. Nah, itu kalau kita shoot biasa. Ih, ngapain si Matsu. Nah, ini kameranya nih. Kameranya kayaknya harus gua atur lagi ya. Karena agak enak ya. Ih, si Saki. Wah, gila. Eh, Jito malah ngasih ke sana. Wah, gila, cuy. Ini lawan si Piu biasa ya, teman-teman. Bukan yang udah kayak pemain top lho. Ini aja udah susah banget ya. Kalau buat gua sih, untuk masih pemula. Baru main. Ini udah susah banget. Gimana yang bintangnya udah... Udah bintang 5, mungkin. Terima kasih. oh 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 nankatsu bodo cuy gokil gokil aduh goblok kok enggak lihat deh kasih kan deh kasih kan mencap jadinya begitu aduh palkon shoot ayah busa shoot kena tangkap ya boleh-boleh masih full power matang unik kuwaa wah lu ma kane lu ma kan boi pun Wah gila Wah Ya buat teman-teman yang nanya Kok juga Misalnya enggak ini ya enggak Neo Tiger shoot atau enggak yang lain ya jadi kita Mesti selesaiin dulu story-nya teman-teman buat buka-buka skill baru Jadi untuk awal karena kita masih main di middle school jadi adanya cuman Tiger shoot kalau Neo Tiger kan adanya di junior yuk ya juga ada tiga sih di yang game ini ya teman-teman ya drive Tiger Twinshop Oke kita lagi gua mau lihat cadangannya ada siapa ya Morisaki ya coba Misugi kali ya Misugi kali ya Kurabe Oke kita lanjut teman-teman Misugi juga punya ada skill juga jadi gua mau lihat juga nih Eh Wah gila cuy Bisa ambil nih Inggris kuat juga apa guanya emang guanya bego ini maya Iya Si lagi tuh bisa dilewatin cuy Nah Woi Girl tackle Wah gila lama banget yang isinya ya Bisa oke Woi Gila Gila keren ke ini Aduh Gue mau cover ke Yuga tuh Jito Oh gila cuy Jito boy Ini kameranya kayaknya sih memang Gak enak banget ya Kameranya gerak-gerak gitu Aduh Bentar ya Kamera Coba middle Wah kompon jadi kuat banget Kayaknya Gak enak banget ya gila keepernya inisiatif kalau nge-shoot skillnya kotak kalau kayak golden duo gitu segitiga nahan ya aduh eh dong 1 gol aja uh 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 go Aduh. Wih, gila ganteng, boy. Masuk, boy. Masih belum. Oke. Nah, loh kan. Error kan. Ah. Anjir, Tsubasa dilewatin. Masuk. Masuk. Ya itu ya kalau stamina-nya udah gak ada. Ya masuk kayak temen-temen ya. Mau di shoot kayak gimana juga pasti masuk. Ya pada gue mau nge shoot mungkin karena posisinya gak bisa nge shoot ya di situ ya. Jadi, ya di shoot ya di sini. Wah. Ya. Ya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah mungkin Apa ngisi ini tergantung status atau tergantung ini ya teman-teman ya Kalau jarak jadi lebih jauh lagi ya bagaimana ya Lumasa Oh Oh gila nukik ya Gila gokil lah Gokil teman-teman Kalau secara ini masih sih gue Gak bisa berkata-kata lah Cuma kalau secara gameplay memang Untuk orang yang baru main Kayaknya memang cukup susah ya buat gue ya Cukup susah teman-teman Karena agak ribet Mungkin kita mesti otak atik Apa namanya Tombolnya ya Yang Yang kita suka ya Jadi baru enak main ya mungkin teman-teman ya Oke segini aja teman-teman videonya Untuk pengenalan kali ini Gameplay Captain Tsubasa Rise of New Champions Ya mungkin nextnya Nanti gue coba lanjutin lagi teman-teman Cerita storynya Jadi kalau udah kebuka banyak Gue berharap gue pengen Nanti online Ya mungkin online kalau udah top ya Udah oke lah gitu ya Gue pengen pake Jerman Nanti sembari gue belajar-belajar teman-teman ya Mungkin kalau teman-teman yang Ada yang lebih paham lagi Ya atau enggak teman-teman mungkin punya pandangan Ngeliat gimana nih Captain Tsubasa ini Ya teman-teman boleh tulis di kolom Komentar Sampai ketemu Di next video